Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatmu semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa Yang belum subscribe silahkan Di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Baik disini saya akan menyampaikan informasi Pasca dibebaskannya Imam besar kita yaitu Imam besar Habib Rizik Sihab Dari penjara Baris Krim Nah sekarang PDIP mulai Menyampaikan Menyampaikan Pendapatnya terkait imam besar kita Ini saya bacakan dari Media online nya Muslimtrend.com Dengan judul Politisi PDI sebut HRS menawan Bila jadi perekat dan perangkul Bukan pemukul Nah ini ya Harapan besar digantungkan Kepada ulama karismatik Habib Rizik Sihab Atau HRS Yang telah dinyatakan Bebas bersarat Sejak Rabu 20 Juli Agar bisa turut Menjaga persatuan Dan kesatuan bangsa Demikian disampaikan Politisi senior PDI Perjuangan Henrawang Supratikno Yang turut Menyanggut hangat Bebasnya Habib Rizik Sihab Dari rumah tahanan baris Krim Polri Cabang Cipinang Kemarin Kita sampaikan selamat Karena HRS Telah menunjukkan Tad hukum Sebagai warga negara Indonesia Kata Henrawan Kepada kantor Borita Politik RMOL Kamis 21 Juli 2022 Henrawan berharap Pasca pembebasan Bersaratnya Habib Rizik Sihab Yang memiliki Jutaan pengikutnya itu Bisa mengambil Hikmah dan pelajaran Untuk menumbuhkan Kesadaran baru ke depan Persatuan bangsa Demokrasi yang damai Dan inklusif Serta politik Pencerahan peradaban Akan menginspirasi Langkah-langkah bangsa Ke depan Harapnya Anggota Komisi 11 DPRRI Fraksi PDIP Ini menuturkan Habib Rizik Sebagai salah satu Pemuka agama Mempunyai peran Dan tanggung jawab Mempersatukan Semua elemen bangsa Bukan justru Sebaliknya Kontraproduktif Dan meninggukkan Kegaduhan HRS Punya peran menawan Bila dia menjadi Kekuatan perkat Dan perangkul Bukan penyekat Dan pemukul Demikian Henrawan Artikel asli RMOL Nah Demikian kawan Pendapat Daripada Salah seorang Politisi PDIP Terkait Habib Rizik Syihab Yaitu Dimana Imam Besar Habib Rizik Syihab Ini menawan Bila jadi Perkat dan Perangkul Baik Disini Saya sedikit Angkat bicara Kawan Ini tidak bisa Dipungkiri Dan memang Apalagi tadi Sudah diakui Sebagai ulama Karismatik Yang punya Pengikut jutaan Ini tidak bisa Dipungkiri oleh Reket Indonesia Siapapun Bahwa saat ini Salah satu Tokoh Putra Bangsa Yang paling Banyak Dicintai Disayangi oleh Rakyat Indonesia Adalah Habib Rizik Syihab Ini pas saya Bila begitu Ya Habib Rizik Syihab Dikenal oleh Banyak orang Bolio dimana-mana Didentikan Kebenaran Eh Kehadirannya Ya Bukan Karena Habib Rizik Syihab Orang kaya Bagi-bagi duit Bukan Tapi Habib Rizik Syihab Memang Menguasai Ilmu Karena Dengan ilmu Itulah Imam besar Habib Rizik Syihab Diangkat Derajatnya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah Pentingnya Ilmu Kalau Hanya Mengandalkan Harta Tidak sedikit Orang di Indonesia Ini punya Harta banyak Tapi Belum tentu Banyak Yang simpatik Belum tentu Banyak Yang mengikutinya Kalaupun Ada yang mengikutinya Ya Hanya mengandalkan Berharap Dapat uang Dari orang itu Bukan Karena Ilmu Tidak sedikit Sekarang ada Penguasa Sekarang Pejabat Tapi Belum tentu Pengikutnya Sebanyak Habib Rizik Syihab Nah Habib Rizik Syihab Bukan Orang kaya Secara Ekonomi Orang yang Tidak Bukan Orang yang Uangnya itu Banyak Ya Bukan Penguasa Berbicara Ulama Kiai Ustadz Habib Banyak Habib Banyak Kiai Banyak Ustadz Banyak Tapi sekali lagi Habib Rizik Syihab Dikenal Karena ilmu Itu yang pertama Dengan mengusah ilmu Beliau Berusaha Dengan Sekuat Tenaga Sekuat Kemampuannya Untuk Menyebarluaskan Ilmu itu Nah Tentunya Dalam Menyebarkan Ilmu Yang Dimilikinya Pasti ada Produk kontra Pasti Karena ilmu Ilmu Yang Ada pada diri Habib Rizik Syihab Adalah Sebahagian Besar Itu Ilmu Karena Berdasarkan Perintah Allah Diambil Dari Kitab Ya Contohlah Jangan Korupsi Ya kan Bersifat Adil Harus Bersifat Adil Jangan Mengambil Hak Orang Lain Nah Itu Semua Maka Sebagian Besar Ilmu Habib Rizik Syihab Adalah Karena Dari Dari Kemudian Ada Tambahan Seruan Beliau Yaitu Agar Negara Mengelola Sumber Daya Alam Negeri Sendiri Untuk Kemakmuran Rakyat Indonesia Inilah Disinilah Kelihatan Nasionalismenya Habib Rizik Syihab Yang Berbicara Untuk Kesejahteraan Kemakmuran Rakyat Indonesia Melalui Sumber Daya Alam Dikelola Boleh Bansa Sendiri Inilah Jiwa Nasionalismenya Habib Rizik Syihab Sangat Terlihat Disitu Semoga Habib Rizik Syihab Senantiasa Diberikan Kesihatan Keselamatan Diberkahi Umur Yang Panjang Dan Dimurahkan Rezekinya Yang Banyak Dari Tempat Yang Halal Beserta Keluarganya Ini Kawan Semua orang Sudah Mengakui Kita Tahu Bahwa Selama Ini Ada Beberapa Orang Dari BDIP Dulu Yang Ingin Habib Rizik Syihab Dipenjarakan Oke Oke lah Habib Rizik Syihab Sudah Dipenjarakan Tapi Ini Muncul Lagi Dari BDIP Yang Memorikan Statement Positif Kepada Habib Rizik Syihab Berarti Mereka Sudah Mengakui Iya kan Kalau Sudah Berbicara Begitu Kan Mengwakili Partainya Insyaallah Habib Rizik Syihab Akan Menjadi Perekat Dan Pemersatu Seluruh Elemen Anak Bangsa Amin Itu Kata Doakan Kawan Baikin Video-nya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Deka NKRI Harga Mati